Jadi gue kan juga pengen tau Jakarta nih kayak gimana gitu kan, gue orang desa banget nih Jaksel Pratma itu tuh, Jenova tuh anak Jaksel Ya kita lihat line up dari MV, HD Kamikaze yang sudah bergeser naungan ke klan Kamikaze yang sebelumnya BKJ Ada DNT, Fire, Talon, SL Malin dan juga SL Cuek tentunya dari duo Bali dan juga tiga abang-abangan PB nih Tiga abang-abangan PB, Hele dan Talon ya Iya, emang gak berubah ya, kemarin waktu pas awal-awal PB ESL dari tim INV mereka masih coba untuk beradaptasi Tapi di hari kedua mereka bisa lebih dari itu dan bahkan membungkam semua omongan netizen Tapi masih panjang juga sih jalanannya ya Iya, dan ini posisi mereka masih belum aman untuk saat ini Lama besar ya DNT? Iya, mereka harus memaksimalkan di match hari ini, mereka harus ya kalau bisa menang dua kali untuk survive di babak playoff nanti Yes, yes, yes Begitu ceritanya Dan ini dari tim Ritesby, dimana dia kemarin membantai-bantai tim NPO Oh iya, iya betul Ada Ramudasta, Gboy, Flokai, Elrian dan Jajana Ini si Flokai, Gboy dan gue ngotis dua pemain ini sih, Flokai sama Gboy ini permainan cukup baik Walaupun mungkin mereka berada di kelas main yang tidak begitu diuntungkan ya Tapi dari permainan-gaya permainan mereka, gue harap sih season 2 mereka bakal memberikan kejutan juga sih Iya, dan mereka juga ini debut mereka di PBSL tahun ini dan kalau menurut gue dari penyisian Siap? Udah siap? Oh iya, udah, udah menggenggam Udah tahan Terus percobaan ketiga pemain dari tim NPO Harus tumbang, misalkan orang AD Ini Denata Sekarang kalian bakal coba itu dipotong dari arah HB-nya Ya, ini poin pertama bagi tim Ritesby bakal memboosting mental para pemain Di mana mereka melawan tim NPO yang mempunyai nama besar Dan juga langganan Grand Final Apalagi isinya talent, Malen, Fire Dan juga Cueng Kemudian juga ada Henry Denata Mereka tidak cukup berkecimpung di dunia point lane sangat lama Dan kita lihat lagi pergerakan seorang G-Boy Coba untuk menutup keruan dari arah AB Saat berhasil zaman Corle Malen Nah ada pertukaran kill G-Boy berhasil mendapatkan 2 pemain Tentu ini bagi halian kulit Tersisa Henry Denata Seorang diri melawan 40 gawa pertahanan Dan tidak bisa survive tentunya Seorang HD harus tumbang di tangan Mudasta Dan kode Rhythm langsung aja di Rhythm di in-game Yes, yes, yes Ter Rhythm tampakkan 2 pemain dari tim IMV tadi ya Yang harus tumbang begitu saja Dan masih belum menemukan tempo yang baik Yang terbaik dari tim IMV Dimana mereka belum bisa mendapatkan koin pertamanya Tentukan mereka menjadi prerabal Tentunya bakal menyusahkan mereka Lantikan melakukan Dengside Dan kali ini kita kembali Melihat Harry Potter pemain bahkan 2 pemain dari tim IMV Yang harus tumbang bahkan Sejustbook泥 Maikullah Commerce Dari seorang PhD Bahkan 1 pemain tersisa Jahjana melawan 2 pemain Yang cukup syarat dengan pengalaman tentunya Yap 1 versi 2 Masih sekarang situasinya Malen dan juga Fire Coba untuk melakukan regroup Entah kemana, jalannya akan dituju mungkin ke arah aside Dan bahkan Jajana sudah terdeteksi keberadaannya Coba diantisipasi oleh Fire, lempar ke 400 Terjebak keberadaannya dan bahkan tubang Begitu saja tanpa perlawanan yang berarti Alhasil poin pertama berhasil diamankan oleh ENV Ini menjadi modal penting tentunya bagi ENV Untuk melakukan change side Apa bisa mencuri poin lagi dari pertanian tim Ritsby, Pak Yong? Yep, 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 bener banget Bisa memudahkan mereka nanti ketika mereka melakukan change side Tentunya ini menjadi modal penting Yang seperti Bumnai yang dijelaskan Yo, pasti lah, jeng Lupa gue, wang-wang-wang-wang-wang-can Template gue hilang di wang-wang-wang-wang-wang Ini wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang Dari kita kembali, kita coba melakukan press Heri, press KB Bahkan satu main Dengan headset yang mudasta yang harus tumbang di awal Tentunya kali ini Unggul pemain dari tim ENV Masih coba untuk sedikit bersabar Karena mereka unggul pemain Tapi mereka tidak ingin melakukan gerakan-gerakan Sekiranya merugikan dari tim ENV tersebut Iya, benar banget Dan bahkan kita lihat juga Malen berhasil mendapatkan satu pemain Ini menjadi sebuah kerugian tentunya Dimana tiga pemain tersisa Geboy berhasil mendapatkan satu Jajana pun mengalami heal yang sama Fire sudah berada di arah side Tapi kita lihat juga Cue yang di sisi lain harus tumbang Geboy Eliminasi oleh seorang Jajana tentunya Dimana pemain terakhir yang tersisa dari ENV Harus mendapatkan kejutan Dari arah SKB Tentu ini menjadi poin ketiga Bagi pertahanan tim Rigby Yang coba untuk dimaksimalkan Dan mereka tidak mau kehilangan poin lagi Dari tim ENV ini Pak Jok Iya, iya, iya Tentunya benar sekali ya Mereka ingin Membumi hanguskan mungkin ya Poin full untuk tim Rigby Karena mereka tidak berada di poin yang cukup menguntungkan Di kasman sementara Tapi ada create Ada create Dua pemain bahkan Tentu ini ENV yang harus tumbang Tanpa terlihat tadi Entah dari mana Ini salah satu pemain bahkan Soalnya Malen dari arah AB Coba untuk mendengarkan empat pemain Tapi tentunya sangat berat Karena dua pemain sudah ready Dan ngak senjatanya Langsung mengeliminasi seorang Malen Yap, tentunya ini harus ada evaluasi cepat Dimana ENV hanya mendapatkan satu poin saja Dari pertahanan tim Rigby Mereka harus mempunyai kesempatan Jika ingin survive Nanti dan lolos ke babak playoff Dimana ENV kali ini hanya Ada di posisi yang sangat terancam Mungkin ada di posisi delapan atau enam mungkin sementara Kali ini dan kita lihat juga Elrian Coba melakukan punishment Berhasil mendapatkan satu memang Tapi Malen membalas hal tersebut Dimana seorang siang yang harus tumbang Dan bahkan B-nya Kali ini coba disempat tasuk Flokai dipukul mundur Di sisi lain Geboy harus tumbang Denata Henry Berhasil masuk ke arah side B Coba tepulakan planting mungkin Sebelum Mereka tidak mau terlalu terburu-buru Mereka ingin memastikan sejenak B-nya Coba untuk diamankan kembali nih Pak Jong Iya, iya, iya Mereka mencoba untuk mengkir Alia Dan juga benar-benar Mendapatkan posisi yang cukup lumayan baik Baru mereka mungkin nanti melakukan planting Dari pemain Dari Romuda Star Dan juga Dajana Yang bahkan mencoba menolakan fight Oh, masih miss Tembakkan untuk seorang Jajah aja Jajah, nah Jajah, jajah Boleh, boleh, boleh Gak apa-apa ya Dua laun tiga Kali ini Bang Nay Masih ada limit yang mereka miliki Dua menit saja mereka miliki Masih ada waktu untuk melakukan fight Tapi satu pemain Suramuda Star Berhasil mengeliminasi satu pemain Dua pemain Dua pemain Dua Very Very fire Dan juga seorang malen Ini 37 HP Dan bahkan planting sudah dijalankan Di arah outside Mereka harus bergeser Melakukan rotasi Tapi fire sudah bersiap Untuk memotong hal tersebut Dan dimana juga Jajah Sudah deteksi keberadaannya Sebelumnya berhasil Mendapatkan satu pemain Dan bahkan sudah terlihat Sangat jelas Masih fire Berhasil mendapatkan Satu muda Stazawin Tersisa seorang diri Ini menjadi hal yang sangat sulit Karena memang Tim ENV coba untuk melakukan Bying time Satu berhasil mendapatkan fire Sudah terlihat keberadaannya Coba dikejar oleh Mudasta Dengan 28 HP Tapi kita lihat juga limit Sudah berjalan mundur Tentu jadi tidak ada kesempatan Mudasta untuk keluarkan retake Dan formasi tersebut Berhasil dijalankan Dengan sangat pasti Oleh ENV Mendapatkan poin kedua Bagi ENV Hacker dari selama Tapi masih kelihatan Tribunnya Kasihan banget Harusnya nunduk lagi Kalau di UR itu diomelin Cukur dulu rambut Jangan keribu Botak Botak Jangan bisa cepat lagi Lari Kedua Dan kembali lagi Empat Atau poin pertama Atau poin kedua Terus Terus Dapatkan untuk tim ENV Tentunya Masih ingin Menambahkan Punipunipoin Tentunya Untuk tim ENV Mereka tidak ingin Memiliki Beban yang berat Ketika mereka Hanya memiliki Satu Beberapa poin saja Dan kembali Ada trade kena terjadi Dua pemain bahkan Satu teker dua Tidak diuntungkan Untuk tim ENV Budasta Masih dengan Lapan kelihatan Kau duduk Kaget gua Gua yang kaget dong Kalau mau nyeberang Kiri kanan dulu Hati-hati Terus 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 Mantan Tiba-tiba Ngechat Nge-DM Halo Pak Kabar Biasanya Minjem duit Kalau kayak gitu Oh gitu Kita back to the game Dimana Malen Berhasil mendapatkan Satu pemain Tentunya Tiga-tiga Sekarang situasi Dimana Vlokai Coba untuk mencari informasi Dan Vlokai Begitu sangat jauh Melakukan rotasi Keluar dari sarangnya Untuk melakukan Backstep Dan ada lemparan peluru Dari seorang Vlokai Tentu berhasil Diantif Sipasi oleh Vlokai Dan bahkan Vlokai Harus tumbang Di tangan Henry Dan Nata Tentunya ini Menjadi sebuah kerugian Dibalikin keadaannya Unggul jumlah pemain Kali ini tim Envy Dan juga Vlokai Sudah terdeksi keberadaannya Ada lemparan peluru Dari seorang Vlokai 23 HP tersisa Coba berlari Karena memang Ada kereta ini Sebuah pemanfaatan Yang luar biasa Kalau menurut gue Timingnya pas banget Mereka masuk ke arah aset Dan lagi-lagi Mereka coba memotong Yes Satu lawan dua Dengan XP Yang cukup lumayan Timis tapi Waduh Dari seorang Ini di nata Tidak memprediksi Pergerakan dari seorang Vlokai Mampu kan dia mendapatkan Lampu kan dia mendapatkan Lampu kan Tim Rigby Yap Tentunya Poin kelima Didapatkan dengan Sangat pasti Dan Ritek terjadi Ini menjadi dua poin Yang coba Dimanfaatkan Nanti di Cengside Apakah tim Lu ngomong gini Buat kasih ke lu Jadi Abis ke gue Ngomong juga Renek gak pesen lagi Ngasih ke gue Oke inilah dia Second half kita Antara tim Rigby Dan juga tim Envy Good luck E1 And NG 5-2 Skor Sementara kali ini Dimana Rigby Mendapatkan poin lima Tempat untuk berlari Ke arah PNT Satu mainnya sudah lolos Tapi masih ada talent Yang berada dari ASGB Berhasil mengeliminasi Satu pemain Yaitu seorang Vlokai Dua pemain bahkan Harus tumbang Oleh seorang Vlokai Jika Harry Fire Tidak memberikan space Pergerakan Untuk tim dari Rigby Satu saja pemain tersisa Pengen 28 HP L Rian Coba untuk Spesial pemain Yang coba untuk Lakukan press Ke arah dirinya Dua pemain tersisa Sama-sama diamatkan Memang Tapi Fire Yang berhasil Menentukan poin pertama Bagi tim Envy Tentunya mereka Ada misi balas dendam Apakah Envy Bisa berhasil Membendung Semua serangan yang terjadi Dari tim Rigby Atau tim Rigby Berhasil Mendapatkan Poin kemenangan Dan memastikan Tim Rigby Berhasil memenangkan Kepada tim Envy Tentunya Fire Tidak membiarkan hal tersebut Coba untuk melemparkan K-400 An Tidak melakukan Dan bahkan Jajana berhasil Membuka keran kill Tanpa adanya pertukaran Malen Tidak berhasil Jadi spasif Vlokai Yang berhasil Mengamankan hal tersebut Dan bahkan Jajana Kali ini Coba untuk melakukan spray Karena SKB Tentu Denata Ataupun Henry Coba untuk Bertahan semaksimal mungkin Di arah aset sendirian Pak Jong Iya Iya Bener banget Ada dua pemain Yang harus tumbang Dari tim Envy Tentunya Ini bakal menjadi Alarm ya Untuk tim Envy Dimana mereka Tidak Jumlah pemain Bahkan Satu pemain lagi Berhasil dieliminasi Oleh tim dari Rigby Satu pemain tersisa Lihat empat bakar Langsung Dari seorang Jajana Dari jarak yang cukup jauh Menggunakan pindatnya Senjata yang Cukup jarang ya Untuk di meta kali ini Yang digunakan Lebih banyak Tengahkan dan MSBS Kalau gak salah ya Itu namanya Pindat uhuy Pak Jong Pindat uhuy Karena udah jarang yang dimakai Jadi kalau misalkan ketemu pindah Tapi kita lihat juga Yang berhasil mendapatkan satu pemain Tanpa adanya pertukaran Dan SL Malen tentu Coba untuk melakukan punishment Saat berhasil diamankan oleh Malen Jadi sebuah kemulai jumlah pemain Yang coba kembali didapatkan Malen terlihat satu informasi Tentunya di arah AB Di sisi lain Elrian Berhasil mendapatkan fire Lagi-lagi fire Gak ada follow up Ditinggalin gitu aja sendirian Tanpa adanya teman Dan ada lemparan peluru Yang berhasil dihindari oleh Flokai Elrian kali ini berjalan Melangkakan kaki Merangkak dan melakukan rotasi kembali Coba untuk berputar haluan Tapi kita lihat lagi Flokai Berhasil menemukan korbannya Malen kali ini Yang berhasil tumbangkan Pak Jong Yes 3 Dengan 2 pemain yang cukup hit Dari seorang Flokai Tapi masih mampu Mendapat satu pemain Dua pemain tersisa INV HD Dan juga seorang SL Cuen Dua melawan dua Bahkan dengan limit Terus berjalan 1 menit 50 detik Masih ada harapan Dari seorang Mudasta Dan juga seorang Flokai Untuk menculip pemain Bahkan Henry Lihat musuhnya Tapi tidak ada hasil Mendapatkan damage Yang masuk ke arah Seorang Henry Masih coba untuk sedikit bersabar Ini bangkak berbahaya Ada fight Dari seorang Flokai Dan juga Cuen Berhasil memenangkan fightnya What? What? Mudasta? Waduh Tidak ada yang memasukkan Tapi ada bomnya Bahkan korek Seharusnya Cuen Berhasil mendapatkan Dua pemain Dan tentunya itu Menjadi poin yang kedua Bagi INV Mereka kali ini cukup tenang Menghadapi serangan Demi serangan Yang dilakukan oleh tim Richby Walaupun tadi Hampir saja tim Richby Berhasil mencuri Kembali pemain Pemain INV Tapi INV Keluar dari hal tersebut Dan mengembalikan Keadaan Hasil poin kedua Berhasil didapatkan Tentu kali ini mudasta Coba bergerak cepat Menembus arah AB nya Bersama Flokai Fire Berhasil mendapatkan satu Tapi Malen tidak bisa Terflip Dan bahkan Fire Hampir saja mendapatkan Satu pemain Dan Malen 400 nya connect Walaupun dia sudah tumbang Berhasil memakan korban Dan juga Cuen Kali ini mencet informasi Dari arah side B Dan Talon Berhasil melihat Satu pemain informasi Sudah dapat Satu pemain di arah AB Coba diantipasi Dua pemain Bahkan Sudah ada di hadapan Dan juga jangkauan Seorang Talon Coba untuk dipotong Laju pergerakannya Tenang banget Talon Emang ini gaya Bermain seorang Talon Mereka Coba untuk Menyambangi arah AB Satu pemain sudah bermasuk Sudah masuk ke arah gudang Tentu ini menjadi hal yang Coba diantisipasi Ini Pak Jong Iya iya Tadi satu pemain Masuk ke orang mudasta Ke arah gudang Bagaimana coba Pergerakan seorang cuyeng Untuk menangkan rotasi Kali ini Sedangkan mudasta Harus benar-benar Menangkap Tapi ada bom Oh Terkena kereta ya Iya Satu pemain tadi Arian 150 situation Tugas berat Dipegang oleh seorang mudasta Melakukan retake Atau melakukan Save untuk Bomnya Betul Tentu ini menjadi poin aman Bagi Rigby Berhasil mencuri Dua poin aman mereka Dan tentunya mereka Coba untuk kembali Mencuri poin Dengan Poin kemenangan Untuk memastikan Kemenangan bagi tim Rigby Telan kita lihat Satu pemain berhasil Di amankan di sisi lain Satu untuk satu Tentunya pertukaran kira Yang cukup adil 4x4 Sekarang situasinya dalam Pada 400 Dimana Henry Denata Masih mencari informasi Dan flyer di sisi lain Berhasil mendapatkan Satu pemain Tidak untuk yang kedua Kalinya Flokai Ataupun Geboy Lebih tepatnya Yang berhasil Mengeliminasi seorang flyer Yang keluar jauh Dari pertahanannya Tadi Cueng Hampir saja Cueng Mendapatkan satu korbannya Dimana Mudasta Tadi berhasil lolos Dari peluru tajam Seorang Cueng Tersisa setengah HP Dari seorang Mudasta Coba untuk melakukan follow up Terhadap jajanan Yang sudah berada Di arah Fenty Ini menjadi hal Yang coba diantisipasi Dari para pemain tim INV Karena mereka Udah kehilangan Dua poin aman Untuk tim Rigby Dan coba untuk Menahan kembali Berbagi angka Untuk tim Rigby Dan juga INV Pak Jong Iya 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 Tadi beberapa kali fight Yang menguras damage Dari kedua pemain Dari secuang juga Terus serang Henry Terkuras cukup deras HP yang dimiliki Low HP dimiliki Tapi kali ini Masih mencoba melakukan Flick-lick manja Seorang jajanan Dan juga seorang Henry Tetapi ada bom Untuk plan dilakukan Untuk tim seorang Rigby Menjadikan ini Poin yang ketiga kah Atau bahkan Dari tim INV Berhasil meritik Melakukan Pembersihan dari arah setan Tetapi ada kill Yang terjadi Mudah tambahkan Dua orang pemain berasi Dan juga jajanan Meneliminasi tiga Pemain dari tim INV Dan jadi poin ke Tiga ya Tentunya poin ke tiga Poin ke tiga Poin ke menangan mereka Memastikan tim Rigby Yang berhasil mendapatkan Poin ke menangan Di match kali ini Walaupun sudah berhasil Mendapatkan tiga poin Bagi tim Rigby Tentu mereka coba Untuk kembali Memaksimalkan Gate point yang ada Untuk kembali Mendapatkan kesempatan Bisa survive Di fase PBSL Divisi satu Nanti ke babak layoff Dan Masih ada match kedua Nanti tentunya Bagi INV Walaupun gitu Kita lihat ada fire Dan juga talent Yang berhasil mendapatkan Masing-masing satu pemain Kemudian juga Elrian tersisa seorang diri Coba untuk mengaksimalkan Satu pemain berasal Tumbangkan tapi tidak Untuk talent Yang berhasil memotong Laju pergerakan Pemain terakhir Dari tim Rigby Iya, iya Banyak kali poin-poin Tadi yang harusnya Mereka lakukan Di round-round sebelumnya Dari tim INV Baru mereka lakukan Ketika mereka sudah Dipastikan tidak bisa Menangkan Main sekali ini gitu ya Tapi mungkin mereka Masih berharap Poin-poin Di poinnya Untuk bisa mungkin Menyelamatkan mereka Nanti ketika Di akhir liga ini Kita lihat kembali Ada net yang dileparkan Dua pemain Coba melakukan press Abis itu win Rigby Tapi belum menemukan Setelah pemain Bahkan seorang Harry satu Tumbang Dan ini juga dileparkan lagi Bahkan tidak bisa lolos Dari pergerakan Yang dilakukan Dari arah kuning Ya betul Dan tentunya Tersisa dua orang pemain saja Mudasta dan juga Elrian Coba untuk bertahan Satu pemain Di hadapan seorang Elrian Coba tumbangkan Dan berhasil Melakukan hal tersebut Dimana Henry Denata Dan juga Cue Yang harus tumbang Dari peredaran Fire dan juga Talon Coba untuk melakukan Rotasi Sangat jauh Dan bahkan berhasil Mendapatkan satu pemain Elrian Begitu Sangat baik tadi Seorang Talon Dengan range yang cukup jauh Dan Fire kali ini Coba untuk kembali Melakukan rotasi Begitu sangat jauh Talon Masih coba Melakukan follow up Dimana seorang Mudasta Belum terlihat Keberadaannya Dan bahkan Mudasta kali ini Coba memberanikan diri Melakukan planting Karena memang Tim Rigby seringkali Melakukan planting Bahkan di saat-saat Posisi terdesak Seperti ini Pak Jung Ia benar-benar Mudasta kita tahu Dia memiliki Gameplay Game Sense yang cukup Baik Dimana mereka Atau dia Berhasil mendapatkan Kelas berapa-berapa kali Match yang gue saksikan Tentunya Ini bakal bisa Memudahkan seorang Mudasta Oh oh Timing lagi didapatkan Untuk bisa mendapatkan Atau save round Untuk tim Rigby Here we go 51 XP dimiliki Ketika posisi yang 2 Pemain bahkan Bakal coba untuk Bersabar Mungkin ada Nate Yang dilemparkan Tarik mundur Here we go Oh oh Talent Di posisi yang cukup Kusial Tapi masih-masih On point Tembakan ke arah Badan seorang Mudasta Yap tentunya K400 menjadi Hal yang sangat Bermanfaat Di late game Mereka benar-benar Ngecek bersih Ke depan Untuk memastikan Gak ada orang sama sekali Alhasil mereka menemukan Pemain terakhir Yaitu Mudasta Untuk melakukan retake Hanya butuh follow up Dari pemain Dari tim ENV Dan bahkan Berhasil mendapatkan Poin keempatnya Cueng Membuka Satu pemain Yaitu Geboy Tanpa adanya pertukaran ini Menjadi hal yang positif Tentunya Untuk dimanfaatkan Bagi tim ENV Memastikan kemenangan Mereka di second half Sampai kita juga Ada Cueng Dan juga talent Fire di sisi lain Juga berhasil mendapatkan Satu walaupun Malah berhasil ditumpahkan Henry Denata Menjadi penentu Kemenangan tim ENV Untuk mendapatkan Poin kelima tentunya Walaupun dia dapat Poin lima